Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firmanmu, berbicara lah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firmanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ketujuh sampai sebelas. 1 Petrus 4 ayat yang ketujuh sampai sebelas, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu, untuk selalu memberikan tumpangan. Judul renungan kita hari ini adalah, Merasakan Kasih Kristus, ditulis oleh, Dev Brannon. Sahabat suara kasih, seseorang menelpon ke sebuah stasiun radio Kristen, bercerita tentang istrinya yang baru pulang ke rumah. Setelah menjalani operasi di rumah sakit. Kemudian ia mengungkapkan, sesuatu yang sangat menyentuh hati saya, setiap orang dalam gereja kami begitu ringan tangan, dalam memenuhi kebutuhan kami selama masa-masa tersebut. Mendengar pernyataan sederhana tersebut, saya diingatkan pada nilai penting dari kemurahan hati, dan kepedulian di antara orang Kristen. Saya berpikir bahwa perbuatan kasih dan dukungan kepada saudara-saudari seiman, merupakan salah satu cara terbaik, untuk mendemonstrasikan kuasa Injil, yang sanggup mengubah hidup manusia. Dalam kitab 1 Petrus, sang Rasul menulis surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat abad pertama, di suatu wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara Turki. Dalam suratnya, Petrus mendorong para pembacanya, untuk melakukan sesuatu yang juga ditulis oleh rekannya, Paulus, seperti di Roma 12 ayat 13, memberikan tumpangan. Setelah berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, berilah tumpangan, Petrus juga menasihati mereka, untuk menggunakan karunia-karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka, untuk melayani seorang akan yang lain. Itu semua adalah petunjuk yang jelas, bagaimana seharusnya setiap orang percaya, memperlakukan saudara-saudari seiman mereka, sahabat suara kasih, apa saja sarana yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk dapat menolong mereka yang butuh pertolongan, bagaimana Allah sendiri menyingkapkan kemurahan hatinya kepada kita, marilah kita renungkan. Di dalam hidup ini, kita tentu mengetahui seseorang seperti istri penelepon tadi, yaitu mereka yang membutuhkan kehadiran orang lain, yang akan menunjukkan kepedulian dan kasih Kristus. Dengan kekuatan dari Allah, kiranya kita menjadi orang-orang yang dikenal ringan tangan, yaitu orang yang senang memberikan bantuan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan kasih Kristus, mengalir di dalam hidup mereka. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, tolonglah kami, untuk dapat melihat siapa saja yang membutuhkan pertolongan, atau kata-kata yang menguatkan dari kami, dan mampukan kami untuk bermurah hati kepada mereka. Kami bersyukur juga, Bapak, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga, Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga, Bapak, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga, Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga, Bapak, atas pertolonganmu, penyertaanmu, juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami. Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau, terima kasih ya Tuhan. Buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi, dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.